Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah disini kita akan belajar mengenai dasar-dasar sifat kolligatif larutan ya Materi ini ada di kelas 12 semester 1 untuk kurikulum 2013 revisi Nah sekarang langsung aja kita masuk ke poin pertama disini ada molaritas Nah molaritas ini rumus umumnya mol per volume ya Volumenya dalam 1 liter Kalau kita jabarin menjadi ini molaritas ya Mol itu kan sama juga dengan masa dibagi molekul relatif Iya kan Nah biasanya kalau di sekolah-sekolah itu gram per mR Nah sekarang si volume Volume ini kalau kita jabarin jadi 1000 per volume dalam satuan mililiter Jadi kalau di atas kita bagi 1000 Di bawah kita bagi 1000 Jadinya 1 per volume dalam satuan liter Nah jadi sama kan Oke yang kedua molalitas Nah ini molalitas sama molaritas jangan sampai ketukar ya Kalau molalitas disingkat dengan M kecil Nah rumus umumnya mol per kilogram ya Nah mol ini bisa kita jabarin menjadi masa dibagi molekul relatif Nah buat yang sebelah kiri ini punyanya si terlarut Oke yang kanan punyanya pelarut Terlarut pelarut ya ini masa terlarut Masa pelarut jangan sampai ketukar ya Oke ini masa dalam satuan kilogram Ini kalau kita jabarin menjadi 1000 per masa pelarut dalam satuan gram Gitu paham ya Oke buat sifat koligatif larutan Yang harus kalian ingetin itu rumus yang ini Ini sering banget nih keluar ya Yang ketiga ada fraksimol Nah fraksimol ini ada dua bagian Ada pelarut dan ada terlarut Kalau pelarut ya udah di atas pelarut Kalau terlarut ya udah terlarut di atas Jangan sampai ketukar ya Oke Kalau fraksimol pelarut ya pelarut Ya udah mol pelarut dibagi mol total Mol total yang dimaksud adalah Campuran antara mol pelarut dan mol terlarut Begitu juga dengan fraksimol terlarut Nah mol terlarut dibagi mol total Mol pelarut plus mol terlarut Yang keempat ada persen masa Nah persen masa ini dirumuskan dengan masa zat dibagi masa larutan ya Kurang lebih sama seperti fraksimol Masa zat yang dimaksud disini Masa zat ini dikali 100% ya Masa zat itu ada dua ya Masa zat pelarut maupun terlarut Kalau masa zat yang dimaksud disini adalah masa pelarut ya udah Masa pelarut dibagi masa total Masa total disini Masa pelarut plus masa terlarut gitu Kurang lebih seperti ini juga ya Jangan lupa dikali 100% ya Karena yang ditanya itu persentasenya Nah oke Biar kalian lebih paham lagi mengenai sifat kolligatif larutan ya Disini kakak udah menyiapkan beberapa soal Yang pertama kita masuk ke molaritas ya Oke nah disini kita punya soal mengenai molaritas ya Nah ini rumusnya yang tadi Oke buat yang pertama Natrium hidrooksida molekul relatifnya disini 40 Sebanyak 6 gram dilarutkan ke dalam air Sehingga volumenya menjadi 150 ml Hitunglah kemolaran larutan tersebut Nah kalau pada soal tersebut ada MR ya Otomatis kita menggunakan rumus ini aja Nah langsung aja deh Jadi molaritasnya sama juga dengan Nah masanya disini udah ada nih 6 gram ya Nah masukin aja 6 Per molekul relatifnya disini 40 Dikali 1000 ini udah termasuk rumus Per volume Volumenya dalam satuan mililiter ya Nah oke Ini ya 150 Oke coret 2 Ini dibawah cerah 2 juga ya Nah kita bagi 3 dapat 2 Bagi 3 dapat 5 Set set 2 ya Set 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 Nah 2 kali 2 kan 4 4 bagi 4 1 Jadi jawabannya 1 Ya nah 1 molar Nah gitu Paham ya Nah untuk nomor 2 Nah hitunglah molaritas larutan yang dibuat dengan melarutkan 7,4 gram Kalosium hidrooksida dalam 500 ml air Oke disini ada atom relatifnya ya Nah caranya sama Jadi molaritas sama juga dengan Nah masanya disini 7,4 7,4 Dibagi molekul relatif Nah molekul relatifnya disini kan belum ada nih Kita cari dulu ya Oke Nah molekul relatif dari kalosium hidrooksida CaOH 2 kali Nah kalosium disini berapa Kalosium disini 40 ya Nah oksigennya disini 16 Ingat ada 2 ya kan 2 kali ini Jadi 16 ya Kali 2 gitu Tambah hidrogen ya Hidrogennya disini 1 Tapi ini 2 kali yaudah 1 kali 2 gitu Jadi 40 Tambah 32 Tambah 2 Nah sama juga dengan 74 Gitu kan Nah yaudah jadi molekul relatifnya 74 Masukin aja kesini 74 Dikali 1000 Dibagi volume Nah volumenya disini kan udah ada nih 500 ya Oke coret Coret dapet 2 ya Ini coret Coret dapet 0,1 0,1 kali 2 jadi Berapa yuk 0,2 Ya 0,2 molar Gitu ya Nah Pahamnya Ataupun 0,2 mol per liter Gitu sama aja Nah buat nomor 3 Oke kita geser ya Nah buat nomor 3 Masa kalium hidrooksida Yang harus dilarutkan ke dalam 400 ml air Agar didapatkan larutan kalium hidrooksida 1 molar adalah Nah ini yang ditanya masanya nih ya Nah sama ya rumusnya Disini kan udah ada molar ya Udah ada volume dalam satuan mililiter ya Nah kita menggunakan rumus Molar itu sama juga dengan Kakak tulis dulu ya rumusnya Masa dibagi Molekul relatif Dikali 1000 Dibagi volume Ya volumenya dalam satuan mililiter Jadi Disini ya Masanya disini kan yang ditanyakan Ya kan Molaritasnya udah ada 1 ya Oke kita masukin 1 Sama juga dengan masanya yang ditanyakan Nah molekul relatifnya Kita cari dulu ya Oke kita cari dulu Nah disini kan KOH nih ya Senyawanya KOH Nah kita cari Jadi molekul relatif dari KOH Nah sama juga dengan K nya disini ada 1 ya Udah masukin aja 39 ya Oksigennya 16 Hidrogennya 1 Oke 40 tambah 16 ya 39 tambah 1 kan 40 40 tambah 16 jadi 56 Oke jadi molekul relatif dari KOH itu 56 Nah kita masukin aja 56 dikali 1000 Nah dibagi volume Nah volumenya disini kan udah ada nih 400 ya Nah oke Coret 2 ya Coret 2 Nah sehingga ya Ini masa dikali 1 tetap masa ya Nah jadi Masa Nah ini 56 kali 4 ya Kita kalin kesini Jadi 1 kali 56 kali 4 Nah ayo berapa yuk Ini per 10 ya Sorry masa Dikali 10 jadi Masa kali 10 gitu kan Nah sehingga 56 kali 4 itu kan 224 ya Sama dengan 10 kali M nya 10 M Jadi M nya kita peroleh 22,4 Gitu ya Nah ini gram ya Satuannya Nah ini jawabannya ya 22,4 gram Gitu ya Oke semoga aja kalian paham Kita ke sesi berikutnya ya Contoh soal Molalitas Oke nah sekarang Contoh soal Molalitas ya Nah ini kalian harus ingat rumusnya Nah ini yang sebelah kanan nih Yang paling sering digunain ya Ini yang sebelah kiri Punyanya terlarut Yang kanan Punyanya pelarut ya Nah ini Sekarang nomor 1 Berapakah molalitas larutan Yang mengandung 4 gram Natrium hidrooksida Ini atom relatifnya Kalian bisa lihat Terlarut dalam air 250 gram Oke Kita cari ya Molalitasnya Jadi M Sama juga dengan Nah disini Masa terlarut berapa Ya Nah yang terlarut disini kan NaOH ya Air ini Perannya sebagai pelarut Ya di soal itu Paling sering digunakan Air sebagai pelarut ya Nah jadi Masa terlarut disini Ada 4 gram Tulis saja 4 ya Dibagi Molekul relatif Nah molekul relatif Kita cari dulu ya Nah Disini ada NaOH ya Jadi molekul relatif Dari NaOH Nah Na nya disini ada 1 Yaudah jadi 2-3 Plus oksigennya 16 Plus hidrogen Disini 1 Ini pasti 40 Oke Karena molekul relatif Dari NaOH Itu 40 ya Hafalin aja tuh Pasti enak nih Oke molekul relatifnya Disini ada 40 ya Dikali 1000 Dibagi Nah ini masa pelarut Nah pelarutnya disini itu air Nah disini ada 250 gram 250 Ini coret Coret 4 Nah ini coret Coret jadi 10 ya Oke 4 Per 10 Setara juga dengan 0,4 Molal Ini jawabannya Gitu Oke sampai sini Paham ya Nah sekarang kita Nomor 2 Tentukan molalitas Selarutan yang dibuat Dengan melarutkan 12 gram urea Atau CONH2 2 kali Dalam 250 gram Nah Oke yang ditanya disini Molalitas Nah sama Molalitas Sama juga dengan Nah ini pelarut ya Ini terlarut Sorry Ini terlarut 12 gram Masanya Dibagi Molekul relatifnya Nah Disini kan Gak ada molekul relatifnya ya Kalau gak ada Yaudah Cari dulu ya Nah kalian harus ingat ya Atom relatif Buat Si karbon Nah karbon disini itu Ada 12 Habis itu Oksigen itu 16 Nitrogen disini 14 Dan hidrogen 1 Nah ini Sering juga muncul Biasanya disol itu kan Gak ada molekul relatifnya ya Seperti ini Nah oke Kita cari ya Jadi molekul relatif Dari urea Itu sama juga dengan C nya disini ada 1 Jadi 12 Plus Oksigen nya disini ada 1 Jadi plus 16 Nitrogen nya ada 2 Ini kan NH2 2 kali Jadi N nya ada 2 14 kali 2 2 ada 8 Nah jadi hidrogen nya ada 4 ya 2 kali 2 kan 4 Jadi 1 kali 4 4 ya 20 ya kan 12 tambah 28 itu 40 Nah sehingga menjadi 60 Gitu ya Oke sampai sini paham ya Nah kita masukin molekul relatifnya disini 60 ya Dikali 1000 Selalu dibagi Masa pelarut dalam satuan gram 250 Oke coret Coret dapat 4 kan Ini coret Coret ini dapatnya 15 Kita bagi 3 Dapat 4 Kita bagi 3 Dapat 5 Nah setara juga dengan 0,8 Ya 0,8 mol Molal ya Oke molal Oke molal Gitu ya 0,8 molal Nah sekarang nomor 3 Nah Nomor 3 ya Tentukan banyaknya masa Ya masanya yang ditanya nih NaOH yang harus dilarutkan dalam 1 liter air Rho dari air itu 1 gram per mililiter Oke Rho dari air 1 gram per mililiter Agar diperoleh 0,25 molal dari NaOH ya NaOH 0,25 molal gitu Oke rumusnya sama ya Molalitas sama juga dengan Masa terlarut dibagi molekul relatif Dikali 1000 Selalu dibagi Masa pelarut Nah Disini kan gak ada molekul relatifnya nih Yaudah kita cari ya Nah molekul relatif dari NaOH ya Nah Na disini kan Nilainya 23 Oksigen disini 16 Hidrogen 1 Nah molekul relatif NaOH itu 40 Ini kalau kita jumlah 40 ya Oke ini udah dapet Nah Oke sekarang Masa pelarut Nah disini kan adanya Rho air Nah ingat ya Masa jenis ya Rho itu kan masa jenis ya Ataupun kita singkat Rho aja deh Rho itu sama juga dengan Masa ya Masa dibagi volume Nah jadi Ini 1 ya Ya kan gram per ml ya Nah 1 sama juga dengan masa ya Dibagi Volumenya dalam satuan mililiter Ini kan Liter ya Si volumenya ini dalam satuan liter Nah kita ubah dulu 1 liter Sama juga dengan seribu mili Ya kan Kita masukin aja seribu Jadi Masanya Kita peroleh seribu Ya seribu gram Gitu Oke sampai sini paham ya Nah mili bagi mili habis Jadi sisa gram Nah kita masukin aja ya Jadi disini Udah kita peroleh ya Molalitasnya 0,25 0,25 Itu setelah juga dengan Seperempat Iya kan Nah Seperempat ya 25 persatus Seperempat Nah Masanya yang ditanyakan ya MT Sama juga dengan Per ya Molekul relatifnya disini 40 Masukin aja 40 Dikali seribu Dibagi Nah Masa pelarutnya disini Udah kita peroleh seribu Kita coret ya Jadi kita peroleh Masa pelarutnya disini 40 Per 4 Atau setelah juga dengan 10 Ya nah ini 10 gram Gitu ya Oke semoga aja Kalian paham ya Kalau belum paham Tanyakan aja Di kolom komentar Kita lanjut Ke contoh soal berikutnya Ya Fraksimol Oke nah sekarang Kita Latihan soal Buat fraksimol ya Nah ini rumusnya Ya kalian ingat-ingat Nah yang pertama Sebuah larutan Terdiri dari 3 mole zap A 3 mole zap B Dan 4 mole zap C Hitung fraksimol Dari masing-masing Zap tersebut Oke Jadi buat fraksimol Zap Ya Ingat Kalau yang ditanya itu Yang P Gitu ya Berarti mole P Di atas Kalau yang ditanya Zap Ya udah Mole A di atas Kalau yang B Yang B di atas Ya mole nya Kalau yang C Mole nya Yang C juga di atas Gitu ya Selalu dibagi Total nya Oke Nah jadi Buat yang ini Kan masing-masing Berarti ketiga-tiganya Ya Nah Fraksimol Buat yang A Ya Z A Oke Di atas itu Punyanya yang A Gitu ya 3 per Total nya disini kan 3 tambah 36 tambah 4 10 Setara juga dengan 0,3 Gitu ya Nah Kalau fraksimol Yang Z B Nah sama ya 3 per 10 0,3 Gitu kan Nah ini kan Z B itu 3 mole Ya Paham ya Oke Kalau fraksimol Z C Artinya 4 per 10 Gitu kan 0,4 Nah gitu ya Kalau nomor 2 nih Nah Nomor 2 Hitunglah nilai Fraksimol Etanol Molekul relatifnya 46 Dalam larutan etanol 46% Masa Nah Kalau ada Persentase kayak gini ya Ini kita misalkan aja Masanya tuh Masa total ya Masa total itu 400 gram Oke 46 Oke disini kan Nggak ada Pelarutnya ya Nah kalau tidak ada Disebutkan ya Tidak ada disebutkan Pelarutnya Kita anggap saja Pelarutnya itu Air Oke Nah anggap saja Pelarutnya air Nah ini terlarut Etanol ya Oke jadi Totalnya itu kan 100 gram ya Kita misalkan ya Nah Masa dari etanol ya Masa Etanol Nah Oke Perasan itu kan Artinya per 100 Jadi 46 Per 100 Dikali Tadi kita misalkan Masanya itu 100 ya Nah ini Ini kalau tidak ada Masanya seperti ini Kalian misalkan aja 100 Karena 100 itu yang Paling mudah ya Dalam mencarinya Oke kita corot aja Jadi 46 gram Oke secara Otomatis ya Masa air Oke Yaudah Masa air 100 Dikurang 46 Artinya ke 54 Artinya ke 54 Iya kan Nah Sudah ketemu Masanya ya Nah otomatis Dapat juga nih ya Molnya Nah Mol etanol Mol etanol Mol etanol Oke Masa dibagi molekul relatif 46 Dibagi 46 1 ya 1 mol Nah Kalau mol air H2O ya Oke Disini kan molekul relatifnya Tidak ada ya Molekul relatif dari air Itu 18 ya H disini kan 1 nih ya Atom relatifnya 1 x 2 2 Oksigen disini kan 16 ya Jadi 2 tambah 16 Jadi 18 Gitu ya Jadi 54 Dibagi 18 3 Gitu kan Nah yaudah Kalau fraksi mol etanol Ya Etanol disini kan Berperan sebagai Terlarut Artinya dia tuh Yang di atas ya Jadi fraksi Etanol Itu sama juga dengan Mol etanol Ya Molnya disini kan 1 Dibagi mol total Yaudah 1 tambah 3 Setara juga dengan 1 per 4 Atau Setara juga dengan 0,25 0,25 Satuannya Gak ada Begitu ya Oke Sampai sini Paham ya Nah ini Hujan ya Gengs Karena hujan Jadi Mohon maaf aja Kalau suahanya Itu yang jelas Tapi insyaallah Jelas lah ya Nah Sekarang nomor 3 Nah Sebanyak 27,6 gram Etanol Atau C2 H5 OH Dilarutkan Dalam 54 gram Air Nah disini Sudah ada Atom relatifnya Ya Hitunglah Fraksi mol Etanol Dan fraksi mol Air Sebelumnya Kita tuh Harus tau dulu Ya Mol dari Etanol Mol C2 H5 OH Ya Oke Gram per MR 27,6 Dibagi Nah ini Molekul relatif Dari etanol Kita cari dulu Ya Nah oke Kita cari dulu Molekul relatif Dari C2 H5 OH Oke C nya kan ada 2 Ya Nah C disini 12 Karena ada 2 Yaudah 12 kali 2 24 Gitu kan H nya ada 5 1 kali 5 5 O nya ada 1 16 Ya H nya 1 Tambah 1 Nah Oke 30 Ini jadi 46 Ya Jadi molekul relatifnya Itu 46 Nah dibagi 46 Ya Oke ini kita bagi Dapat 0,6 Ya Nah gitu 0,6 Mol Sekarang kita cari Mol dari air Oke Nah Mol air Ya Mol H2O Air itu kan Molekul relatifnya 18 Ya MR H2O Itu 18 Ya Sama seperti tadi H itu 2 1 kali 2 2 O itu 16 Nah Jadi 18 Gitu Nah disini udah ada 54 Gram air Otomatis Masanya 54 Ya dibagi 18 Dapatnya 3 Mol Oke Nah Udah dapet nih ya Mol etanol Dan Fraksi mol etanol Dan fraksi mol air Tinggal hitung aja ya Nah Pasti enak nih Hitungnya C Nah Fraksi mol etanol C2 H5 OH Nah Yaudah Ini Yang di atas Mol ini ya Nah 0,6 Langsung saja ya Dibagi 0,6 Plus 3 Sehingga 0,6 Dibagi 3,6 Nah ini Hasilnya 0,6 Dibagi 3,6 Itu setelah juga Dengan 0,167 Ya Nah ini jawabannya Nah Yang kedua Fraksi mol dari air H2O Ya Nah ini Sama juga dengan Air yang di atas Mol air di atas 3 ya 3 Dibagi 0,6 Plus 3 Sama juga dengan 3 Dibagi 3,6 Nah ini Kalau kita hitung-hitung Dapetnya 0,833 Ya Oke Nah kalau kalian Mau cara cepetnya Tanpa hitung ini Koma-koma ya Kalian harus tahu Bahwasannya Fraksi mol pelarut Ditambah Fraksi mol terlarut Itu sama juga Dengan 1 Ya Artinya Artinya kalau kalian Sudah dapat nih Ya Anggap saja kalian Sudah dapat yang Fraksi mol terlarut Ini kan terlarut Ya Nah sudah dapat nih XP XP itu Fraksi mol pelarut Pelarut disini H2O Ya Tambah ini 0,167 Sama dengan 1 Otomatis XP nya ya 1 dikurang 0,167 Gitu kan Jadi kita peroleh 0,833 Hitung aja di kalkulator ya Kalau gak percaya Gitu Oke ini Rumus yang penting nih Ya Ingat-ingat nih Oke Semoga kalian paham ya Selanjutnya yang terakhir Ya Oke Nah sekarang kita masuk Ke persen masa Ya Nah ini rumusnya Oke Masa zat dibagi Masa larutan Dikali 100% Masa larutan ini Adalah masa Total ya Dari Masa terlarut Plus Masa pelarut Gitu Oke Nah nomor 1 nih Berapa persen Gula dalam larutan Yang dibuat Dengan Melarutkan 10 gram gula Dalam 70 gram air Oke Yang berarti gula ini Sebagai terlarut ya Oke Nah Jadi Oke Disini yang ditanya Persen gula Otomatis Persen Tase gula Gitu ya Sama juga dengan Nah Berarti Kalau yang ditanya itu gula Gula yang di atas Masa gula di atas Kita taruh 10 Dibagi masa larutan Masa total Berarti 10 Tambah 70 Jadi 80 Selalu dikali 100% Ya Coret Coret 12,5 Ya 12,5% Gitu Gitu Sampai sini Paham ya Nah sekarang Nomor 2 nih Nah nomor 2 Berapa gram gula Yang terdapat dalam 500 gram larutan 12% Masa gula Nah Oke disini Ada presentasenya Ya Ini kita ubah Berarti 12% Itu kan 12 Per 100 Jadi 12 Per 100 Ya kan Sama juga dengan Nah Yang ditanya Gram gula Oke kita cari Ya Jadi Gram Gula Gitu Dibagi Nah Ini dibagi ya 500 Oke 500 Kan Masa totalnya Masa larutan Selalu dikali 100% Gitu Ya Oke Persen ini kan Per 100 Ya Nah jadi Boleh kita Ubah Menjadi Ini tadi kan 12% Nah oke Coret aja ya Coret persennya Paham ya Persen itu kan Per 100 Nah ini Per 100 kan Persen Coret aja Gitu kan Nah sehingga Menjadi Ya disini aja Nah ini Coret 2 Nolnya Coret Nah jadi Gram gula Atau Masa gula Gitu ya Gram si gula Sama juga Dengan ini Kaliin kesini aja Jadi 12 Kali 5 Nah Oke Gram Oke Gram gula Sama juga Dengan 60 Ya Nah Ataupun Masa gula Gitu ya Sama aja Masa Masa gula Sama dengan 60 Gitu 60 gram Nah ini jawabannya Ya Gitu Oke Sampai sini Paham ya Nah sekarang Nomor 3 nih Nah Berapakah Masa natrium Chlorida Yang diperlukan Untuk membuat 175 gram Larutan 15% Nah Ini udah ada Ya 15% Oke Kita tulis aja 15% Gitu Sama juga Dengan Nah Ini Yang ditanya Hampir sama Ya Kayak yang gini Si masa Z nya Masa natrium Ya Masa NaOH Natrium hidup Natrium Chlorida Ya sorry Natrium Chlorida Dibagi Nah disini Nah disini udah Ada ya Masa Larutannya 175 Kita kalikan aja Dengan 100% Ini Persen yang Boleh kita Coret Nah sehingga Nah sehingga Masa dari NaCl Nah itu Sama juga Dengan 15 Kali 175 Dibagi 100 Nah jadi Masa NaCl Nah ini Kalau kita Hitung-hitung Ya 15 Kali 175 Itu 26 25 26 25 100 Berarti 2 angka Di belakang Komah 26 25 Gram Nah ini Jawabannya Oke Sampai sini Pasti Pahamah Nah sekarang Nomor 4 Nah nomor 4 Ini pertanyaan Yang dibalik Dengan nomor 3 Berapakah Persen Masa Persen Masa Dari 5 Gram Natrium Hidrooksida Yang dilarutkan Dalam 100 Gram Air Ini mudah Soalnya Sama Seperti Nomor 1 Yang ditanyakan Persen Masa Oke Sehingga Persen Masa NaOH Persen Masa NaOH Sama Juga Dengan Ini NaOH Yang ditanya 5 Per Totalnya 5 Ditambah 100 Pelarutnya Ini Dikali 100 Persen Gitu Sehingga Menjadi 5 Per 105 Dikali 100 Persen Oke ini Kalau kita Hitung-hitung Corat-corat 21 100 Bagi 21 Dapatnya 4,761 Ini Jawabannya Gitu Ataupun Kalau kita Bulatin Bisa Menjadi 4,78 2 angka Di belakang Koma Oke Sampai Sini Paham Sekarang Yang terakhir Berapakah Masa Larutan Yang diperlukan Untuk Membuat 30 gram NaOH 30% Nah Ini Masa Larutan Otomatis Yang di bawah Nah Di sini Sudah ada 30% Yang masukin Aja 30% Sama Juga Dengan Masa Zat Di sini NaOH Berarti 30 Ditambah 30 Ditambah Yang Si pelarutnya Gitu kan Kita anggap Aja Di sini X Jadi yang dicari Itu X Dikali 100% Gitu kan Nah Ini persen Yang boleh Kita coret Nah Ini kita Kalikan Aja Kesana Kita lanjut Disana Sehingga 30 Dikali Dalam kurung 30 Ditambah X Sama juga Dengan ini 30 Kali 100 Kan Jadi 30 3000 Ya Sorry 3000 Oke Ini corek Nolnya Kita bagi 3 Jadi Sisa 100 Jadi 30 Plus X Sama Juga Dengan 100 Jadi X Sama Juga Dengan 70 Gitu kan Udah Dapat 70 Otomatis Dapat Masa Larutannya Nah Masa Larutan Masa Larutan Sama Juga Dengan Masa Dari Naoh Ditambah Masa Pelarut Jadi 30 Tambah 70 Sama Juga Dengan 100 100 Gram Gitu Oke Nah Biasanya Kalau Di soal Ini Kan Tidak Ada Ininya Tidak Ada Pelarut Tidak Dijelaskan Pelarut Siapa Kalau Tidak Ada Anggap Pelarut Itu Air Oke Gitu Oke Gengs Terima kasih Telah Menonton Video Ini Dari Awal Hingga Akhir Semoga Saja Kalian Paham Kalau Belum Paham Tanyakan Di kolom Komentar Bagian Mana Yang Kalian Belum Pahami Semoga Video Ini Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Selanjutnya